Hai 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 kembali lagi di channel Jujun ST Kali ini kita akan membahas tentang cabai terpedas di dunia Harus diakui meski di lidah terasa sangat menyakitkan Akan amat sulit bagi kita orang Indonesia untuk menyingkirkan cabai dari menu makanan Tanpa cabai kurang nikmat Begitulah kira-kira ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya kehadiran cabai dalam piring makan Untuk cabai sendiri sebenarnya ada banyak sekali jenisnya Setiap negara memiliki cabainya sendiri dan tentu dengan tingkat kepedasan yang berbeda juga Tingkat kepedasan dilambangkan dengan SHU atau Scoville Heat Unit Semakin tinggi SHU maka akan semakin pedas cabai tersebut Ada beberapa cabai yang dianggap sebagai cabai paling pedas di dunia Memakannya bisa menimbulkan tangis, perut sakit, dan bahkan bisa sampai pingsan Inilah dia beberapa cabai terpedas yang ada di dunia Pepper X Dan yang menggeser posisi Dragon's Breed sebagai cabai terpedas di dunia Tidak lain tidak bukan adalah Pepper X Pepper X ternyata masih memiliki hubungan dengan Carolina Pepper Carolina Rapper diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan cabai bernama The Parker Buds Pepper Company Perusahaan yang sama inilah yang menciptakan satu cabai lagi yang pedasnya mengalahkan Carolina Rapper dan Dragon's Breed yaitu Pepper X Kepedasan Pepper X jauh melebihi pendahulunya Yakni Carolina Rapper dan Dragon's Breed Dengan tingkat SHU mencapai 3.180.000 Sungguh bukan cabai main-main Memang masih belum diverifikasi oleh pihak Guinness Book of Life Court Namun ini hanya tinggal menunggu waktu saja Gigitan pertama kalian akan merasakan rasa seperti cabai biasa Namun setelah itu barulah rasa yang sesungguhnya akan muncul Tak banyak orang yang bisa bertahan memakan cabai yang satu ini Dragon's Breed Percinta kartun tentu ingat seperti apa gambaran sebuah sosok karakter ketika memakan sesuatu yang panas dan pedas Mulut keluar api seperti naga Kurang lebih seperti itulah gambarannya Dan gambaran itu yang menjadi inspirasi nama dari cabai terpedas kedua di dunia Yakni Dragon's Breed Memakannya bisa membuat mulut seseorang seperti mengeluarkan api Sudah jelas dengan nama Dragon's Breed Cabai ini bukanlah cabai sembarangan Tingkat kepedasannya mencapai 2.480.000 SHU Ini adalah salah satu dari dua cabai yang berhasil menggusur posisi Carolina Rapper sebagai cabai terpedas di dunia Dragon's Breed dikembang oleh Mike Smith dan Nottingham Trent University Sayang posisinya sebagai cabai terpedas dunia tidak bisa bertahan lama Carolina Rapper Sempat beberapa tahun Carolina Rapper diapuk sebagai cabai terpedas di dunia Namun itu dulu Sekarang ini posisinya sudah bukan lagi yang paling pedas Ia sudah tergeser ke posisi tiga Namun dengan SHU yang masih sama yakni 2.200.000 SHU Masih dalam ukuran dan warna yang sama Pedasnya Carolina Rapper masih tetap tidak masuk akal Carolina Rapper bukanlah cabai yang tumbuh secara alami Untuk bisa menghasilkan cabai dengan tingkat kepedasan yang gila itu Diperlukan bantuan tangan manusia Yaitu adalah Ed Curry asal South Carolina Yang melakukan eksperimen menciptakan Carolina Rapper Trinidad Moruga Scorpion Termasuk dalam cabai terpedas yang terbentuk secara alami Maksud alami di sini adalah Trinidad Scorpion Moruga memang dihasilkan secara alami Tanpa ada kombinasi dari cabai apapun Asalnya dari sebuah lahan yang ada di Moruga Trinidad dan Tagabo Trinidad Moruga Scorpion memiliki tingkat kepedasan Hingga 2.9.231 SHU Bentuknya yang kecil membuat orang meremehkan cabai satu ini Ketika cabai ini digigit dengan segera rasa pedasnya akan langsung terasa di mulut Rasa pedas dan panas akan membuat yang memakannya seperti berada di neraka Bisa dibilang rasa pedasnya kurang lebih sama seperti cabai Carolina Rapper Minum air putih beberapa gelas tidak menjamin dapat menghilangkan rasa pedas dan panas yang ada di mulut 7 Pot Dock La 7 Pot Dock La Tampaknya orang Trinidad memang sangat suka dengan makanan pedas Untuk cabai 7 Pot Dock La ini dengan level SHU mencapai 1.853.936.000 Bukan suatu hal yang bagus untuk dimakan bagi mereka yang tidak suka pedas Cabai super pedas ini memiliki ukuran 2 inci Kecil berwarna gelap seperti dark chocolate Di awal tumbuhnya 7 Pot Dock La akan berwarna hijau Setelah warnanya berubah menjadi gelap Barulah cabai tersebut mencapai tahap matang dan siap untuk diolah Berbicara soal rasa Cabai ini memiliki rasa seperti buah Namun dengan rasa pedas yang bisa datang dengan cepat di mulut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!